Shalom Bapak Ibu, Shalom semua Judul renungan kita adalah Yesus duduk di surga Dalam Efesos 1 ayat 20-23 Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus Dari antara orang mati Dan menudukan Yesus di sebelah kanannya di surga Segala sesuatu Yaitu musuh-musuh telah diletakkan Allah Di bawah kaki Krisus Dan Allah telah memberikan Yesus kepada jemaat Sebagai kepala Jemaat adalah tubuh Krisus dan kepenuhan Krisus Karena segala musuh telah diletakkan Allah Di bawah kaki Krisus Maka kita sebagai tubuh Krisus pun Segala musuh kita Sudah di bawah kaki kita Musuh-musuh kita itu seperti penyakit Resesi, keterikatan, iblis, dan lain-lain Ini juga menjadi rahasia Mengapa orang yang menyembah Tuhan Yesus Sujud di kakinya Bisa mengalami kemenangan Karena segala musuh Di bawah kaki Yesus Efesos 2 ayat 4-6 Versi New King James Allah telah menghidupkan Dan membangkitkan Bahkan mendudukan kita Bersama-sama dengan Krisus Di surga Allah Bapak akan menaruh musuh-musuh Di bawah kaki kita Jika kita duduk Istirahat Dalam Yesus Tuhan Yesus adalah Imam besar kita Laki kita manusia Di depan Bapak yang di surga Maka Sebagai mana Yesus surga Seperti itu juga Kita dibuka Banyak orang tidak bisa duduk Atau istirahat Jika sedang menghadapi masalah berat Tetapi bisa istirahat Jika semua masalah telah beres Namun Tuhan ingin kita Jujur dan istirahat Ketika sedang menghadapi masalah Dan percaya Allah akan membereskan semuanya Daud berkata Dalam Masmur 3 ayat 5 Tuhan menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Musuhku Jadi Tuhan ingin kita pesta Dan bersuka cita Di tengah-tengah masalah kita Karena itu menunjukkan iman Dan percaya kita kepada Allah Kita tidak lagi mengandalkan Usaha dan kekuatan kita lagi Tetapi Bergantung benuk Kepada Allah Kepada Tuhan Yesus Yesus duduk di surga Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton